Halo Cuy, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan mudah rezeki ya Cuy Berbeda dengan 2 konten sebelumnya Untuk konten kali ini menggunakan format baru ya Cuy Yang sebelumnya gue bikin konten per 5 match Sekarang gue ubah menjadi per gue naik tier Oke, untuk mempersingkat waktu Langsung kita menuju ke Land of Dawn Perjalanan gue dimulai dari 1 tim dengan player RRQ Cuy RRQ Bagus Buat kalian yang gak tau RRQ Bagus Beliau ini player RRQ Divisi Tetris ya Cuy Dan disini gue bertemu Jennifer Cuy Kalau kalian pikir gue bakal kalah lawan Doi Ya bener Cuy Tapi itu cuma awalnya Nah, itu gue sengaja mati Biar kalian tau kalau terlalu nafsu itu gak baik Cuy Kalau tadi lu bilang gue nyampah dan nantang gue baywan sama Jennifer Ya easy Cuy Di menit 12 harusnya kita bisa end game Cuy Tapi murid Bang Pascol malah ngebuff anjir Tapi beruntung kita gak kena comeback Cuy Justru di menit 16 dengan formasi 4-4-2 kita malah berhasil meratakan lawan Cuy Berkat umpan manja jauh head yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh RRQ Bagus Tim RRQ Bagus berhasil keluar sebagai pemenangnya Cuy Oke kita lanjut ke game selanjutnya Kalau tadi gue ketemu Mia hobi farming Sekarang gue ketemu Mia hobi pindah-pindah tempat Cuy Kayak anakan kucing anjir Kalian lihat Cuy Mata Mia langsung ijo anjir Kalau lihat turut kosong gak ada yang jaga Dan di game ini gue bener-bener dibantai sama si Mariadi kampret ini Cuy Emang gue akui susah banget Cuy lawan Mariadi ini Ya akhirnya mau gak mau gue pindah lane Cuy Biar si Mariadi itu gak makin kaya Setelah gue pindah lane Bau-bau comeback mulai tercium Cuy Perlahan tapi pasti tim gue mulai mendapatkan hidayah untuk mencapai kemenangan Cuy Ya meskipun di game ini gue bertelur dan cuma numpang menang aja Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting menang Cuy Setelah dari tadi gue dapet player-player wangi Akhirnya yang mulia muntun menganugrahi gue dua player tengi ini Cuy Kenapa gue bilang tengi? Ya karena begini ceritanya Cuy Seperti biasa Mula-mula gue tanya sama satu tim Rek gak bang? Dan mereka pun membalas Melihat balasan tersebut Gue langsung ambil XP dong Karena XP nya kosong Tapi hal janggal mulai tercium Cuy S4 yang semula Rek Roam Justru pick Granger jungler anjir Akhirnya gue nyaranin Granger XP dong Biar gue yang Roam Tapi lu tau apa yang terjadi? S5 pick Novaria jungler Cuy Awalnya gue kira spellnya belum diganti Tapi Tiga retri Cuy Gue gak tau lagi sih Manusia-manusia seperti ini motivasi hidupnya apa Cuy Dan akhirnya di game ini Tolonglah buat kalian yang tau motivasi orang-orang seperti ini tuh Apa Cuy? Kelihatan keren yang kagak Kelihatan jago juga kagak Gak habis pikir gue Cuy Kalau kalian para solo gak terima role kalian diambil orang Ya kalian main berlima Cuy Jangan kayak babi tengi ini Cuy Tapi yaudahlah ya Setelah tadi gue dikasih player tengi oleh Om Monton Sekarang gue dikasih player Wangi banget Cuy Singkat cerita di game ini kita menang mudah Cuy Jauh head gue yang merupakan salah satu titisan jauh head terkuat di bumi Dengan gagah perkasa mengobrak abri pertahanan lawan Cuy Dan pada suatu hari yang cerah Berkat healingan Tante Estes Gue berhasil dapet triple kill Cuy Akhirnya Berkat kerjasama yang baik dan umpan 1-2 yang ciamik Tim gue berhasil easy win Cuy A few moments later Ya Allah Baru juga tadi dapet tim Wangi Kenapa engkau pertemukan hamba dengan player tengi lagi ya Allah Ternyata bener kita pepatah Sepandai-pandainya tupe melompat Ya pasti dapet coklat Dan tibalah saatnya match penentuan Cuy Di match ini kalau gue menang ya Gue naik legend Cuy Di game ini gue ketemu lagi dengan Ayang Jennifer Cuy Karena gue ngerasa doi lemah lawan Aak jauh head Ya gue coba culik dong Tapi bodohnya gue Gue gak ngelihat kalau disebelah dia itu ada Bapak alu cut Cuy Alhasil gue yang mau cut Berhubung gue orangnya pantang menyerah Gue coba lagi dong culik Yoi Tapi gagal lagi Cuy Bagaikan tak ada bambu rotan pun jadi Gak ada anaknya Bapak pun jadi Hanjay Dan mulai saat itu target gue berubah ke bapaknya aja Cuy Kemana pun bapak alu cut pergi Gue ikutin Jadi tugas gue disini cuman lempar bapak bapak bawa pedang besi Sisanya teman gue yang mengeksekusi Sebetulnya disini tim gue hampir kalah sih Cuy Tapi untungnya Lanca dan mage gue jago Cuy Dan mereka justru hampir rata Dan inilah momen yang menegangkan Cuy Set up war yang rapi dan tarik ulur yang mulus Akhirnya berbuah manis Cuy Pasukan capung jarum kumpul semua Maju 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 Musuh terlihat Ini saatnya Hingga akhirnya tim bapak alu suren Dan gue pun Ehm Uin Cuy Uin Cuy Oke sampai disini video kali ini cuy Untuk video yang momen gue naik mitik Mohon ditunggu ya Terima kasih banyak atas supportnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya